Om Swastiastu, Tribuners bertemu lagi dengan saya, Anak Agung Sri Kusnyarti. Kali ini kita akan membahas tentang Parama Siwa, Sada Siwa, dan Siwa Atma. Parama Siwa, Sada Siwa, dan Siwa Atma dan ajaran Uraspati Tatwa harus dipahami oleh umat Hindu. Yang pertama adalah perbedaan antara Atma, karena Atma merupakan bagian terkecil percikan dari ida sangnya widiwasa. Namun yang membedakannya adalah kenyataan tertinggi atau dua hal yang disebut dengan Setana dan Asetana. Setana adalah unsur kesadaran, sedangkan Asetana adalah unsur ketidaksadaran. Kedua, unsur ini bersifat halus dan menjadi sumber segala yang ada. Setana ada tiga jenisnya yaitu Parama Siwa Tatwa, Sada Siwa Tatwa, dan Siwa Atma Tatwa. Yang disebut Setana Telu atau tiga tingkatan kesadaran. Ketiganya tidak lain adalah sang yang widi itu sendiri yang telah berbeda tingkat kesadarannya. Makanya Tribuners, kita adalah bagian terkecil dari ida sangnya widiwasa, hanya berbeda saja tingkat kesadarannya. Parama Siwa memiliki tingkat kesadaran tertinggi, Sada Siwa memiliki tingkat kesadaran menengah, dan Siwa Atma memiliki tingkat kesadaran yang paling rendah. Tinggi rendahnya tingkat kesadaran itu tergantung pada kuatidaknya pengaruh maya. Parama Siwa bebas dari pengaruh maya, Sada Siwa mendapat pengaruh sedang-sedang saja, sedangkan Siwa Atma mendapat pengaruh yang paling kuat. Sang yang widi Parama Siwa adalah kesadaran tertinggi, yang sama sekali tidak terjama oleh belenggu maya, karena itu ia disebut dengan Nirguna Brahman. Ia adalah perwujudan sepi, suci murni, kekal abadi tanpa aktivitas. Parama Siwa kemudian kesadarannya mulai tersentuh oleh maya. Pada saat seperti itulah, ia mulai terpengaruh oleh sakti, guna, dan suwabawo yang merupakan hukum kemahakuasaan Sang yang widi, Sada Siwa. Ia memiliki kekuatan untuk memenuhi segala kehendaknya yang disimbolkan dengan bunga terata yang merupakan setananya. Ia digambarkan sebagai perwujudan mantra yang disimbolkan dengan Aksara Aum, atau yang kita kenal sekarang dengan sebutan Om. Dengan Iswara sebagai kepala, Tatpurusa sebagai muka, Agora sebagai hati, Bama Dewa sebagai alat-alat rahasia, Satyo Jata sebagai badan. Dewa sakti, guna, dan suwabawanya, ia aktif dengan segala cipta-ciptaannya. Karena itu ia disebut dengan Saguna Brahman. Pada tingkatan Siwa Atma Tatwa, sakti, guna, dan suwabawanya sudah berkurang. Karena sudah dipengaruhi oleh maya tadi ya Tribuners. Karena itu Siwa Atma Tatwa disebut juga dengan Mayasire Tatwa. Berdasarkan tingkat pengaruh maya terhadap Siwa Atma Tatwa, Siwa Atma Tatwa itu dibedakan atas delapan tingkatan yang disebut dengan Astawidyasana. Bila mana pengaruh maya sudah demikian besar terhadap Siwa Atma, menyebabkan kesadaran aslinya hilang dan sifatnya menjadi Awidya. Dan apabila kesadaran terpecah-pecah dan menjiwai semua makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia, maka ia disebut dengan Atma atau Jiwatma. Meskipun Atma merupakan bagian dari Sanyang Widiwasa, namun karena adanya belenggu Awidya yang ditimbulkan oleh pengaruh maya tadi atau Pradana Tatwa, maka ia tidak lagi menyadari asalnya. Inilah makanya terkadang kita tidak sadar bahwa kita adalah bagian terkecil dari ide Sanyang Widiwasa, hal inilah yang menyebabkan Atma ada dalam lingkaran surga neraka dan samsara atau kelahiran kembali secara berulang-ulang. Atma akan dapat bersatu kembali kepada asalnya apabila semuanya selaras dengan catur iswara, panca yama brata, panca niyama brata, dan astasidi. Bila mana dalam segala karmanya bertentangan dengan ajaran-ajaran tadi, maka Atma akan tetap berada dalam lingkaran samsara atau reinkarnasi. Reinkarnasi tentunya teman-teman sudah tahu yaitu bentuk atau wujud dari reinkarnasi Atma sangatlah banyak tergantung karma wasananya Atma pada saat penjelmaannya terdahulu ya Tribuners. Makanya kita dalam Hindu mengenal tiga karma pala yaitu Sanchita, Prarabda, dan Kriyamana. Salah satu bentuk reinkarnasi itu adalah sebagai staware janggame yang disebut sebagai penjelmaan yang paling jelek. Bentuk reinkarnasi seperti itu adalah penderitaan yang luar biasa yang kita harus hindari loh sebeton. Untuk mengakhiri lingkaran samsara ini, Uras Patita Tua mengajarkan agar setiap orang menyadari hakikat ketuhanan dalam dirinya. Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari segala tatua atau disebut juga dengan Nana Byudreke dan tidak tenggelam dalam kesenangan hawa napsu atau disebut Indriya Yoga Marga. Tidak terikat pada pahala-pahala perbuatan baik atau buruk atau disebut dengan Tresna Doseksaya. Uras Patita Tua juga mengajukan jalan lain untuk mencapai Sangyang Wisese atau Sangyang Widi yaitu dengan memusatkan pikiran pada dia dengan beryoga melalui enam tahapannya atau disebut dengan Sadanga Yoga. Yoga didasari dan dibangun oleh dasar sila atau sepuluh perilaku yang baik. Nah tribuner sekian penjelasan tentang perbedaan para mesiwa, sadasiwa, dan siwa atma. Apakah kalian sudah paham? Semoga saja ya. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.